Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur Untuk kesempatan kali ini pada video pembelajaran hari ini Kita akan membahas materi tentang kelanjutan dari Pancasila sebagai dasar negara Untuk itu kita bahas tentang sumber sosiologis sebagai dasar negara Pancasila digunakan, diangkat dan disetujui oleh The Funding Fathers Menjadi azaz dan dasar negara Indonesia Merupakan kesepakatan luhur dari para pendiri negara Yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan Sehingga menjadi satu kesatuan dan sepakat untuk mendirikan Suatu negara yang berdasarkan Pancasila yang diberi nama NKRI Dasar kesepakatan ini didasarkan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila Seperti sila pertama, yaitu mengandung nilai-nilai religius Yang mengakui adanya nilai-nilai ketuhanan sebagai bangsa yang religius Bahwa agama itu sudah ada jauh sebelum lahirnya Pancasila Kristen, protestan, buddha, katolik, hindu, islam itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka Oleh sebab itu sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan Merupakan kesepakatan dari pendiri negara Sebagai bangsa yang religius Indonesia itu dirangkul Atau disatukan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa Ini contoh bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu merupakan Kesepakatan para leluhur, para pendiri negara kita Berikutnya kita lihat sila kedua Sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Indonesia sebagai negara bekas jajahan Memiliki latar belakang yang sama dari masing-masing daerah-daerah yang membentuk menjadi sebuah negara Apa kesamaannya yaitu bahwa hampir seluruh wilayah-wilayah di Indonesia itu merupakan negara jajahan Oleh sebab itu muncul keinginan untuk bersatu melawan penjajahan Atau bisa dikatakan adanya perasaan senasib sepenanggungan Kurang lebih dikatakan seperti itu Sama-sama bekas daerah jajahan Karena itu kalau menentang penjajahan hanya dilakukan oleh masing-masing daerah saja Rasanya kemerdekaan itu akan sulit dicapai Oleh sebab itu muncullah keinginan untuk bersatu Yang pertama sekali itu dimulai dari adanya organisasi Budi Utomo Indisi Partij dan beberapa organisasi lainnya Yang menjadi semangat persatuan yang merupakan pelopor dari pemersatu negara Indonesia Melalui organisasi-organisasi yang ada Dan istilah ketiga Persatuan Indonesia Nah atas dasar pernyataan politis bahwa rakyat senusantara telah bersatu Dan bersepakat mendirikan bangsa Indonesia di atas berbagai perbedaan yang ada Pertama tadi kita lihat perbedaan dari unsur agama Agama itu sudah ada, sudah dianud, sudah diakui oleh masyarakat kita Di zaman prakemerdekaan Mereka sudah mengenal adanya Tuhan, sudah beragama Sehingga untuk menyatukan keanekaragaman agama-agama yang ada tadi Oleh The Panic Father disepakatilah isi dari silap pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa negara Indonesia itu mengakui keyakinan semua bangsa atau masyarakatnya Tentang adanya Tuhan sesuai dengan agama kepercayaan yang dianudnya masing-masing Begitu juga sila kedua dan sila ketiga tadi yang sudah saya jelaskan ya Kita lanjutkan sila keempat Kesepakatannya seperti apa? Pernyataan sebagai bangsa yang mengutamakan musyawarah dan mempakat dengan penuh hikmat kebijaksanaan Dalam merumuskan kebijakan Jadi ini buktinya bahwa sebelum adanya demokrasi Kalau sekarang kita kenal dalam era yang lebih modern Musyawarah itu, musyawarah mufakat itu lebih dikenal dengan istilah demokrasi Sila keempat itu pencerminan ke nilai-nilai demokrasi Jadi demokrasi itu sebenarnya sudah ada dalam diri bangsa Indonesia Sebelum Indonesia merdeka juga buktinya apa? Bahwa mereka dalam menunjuk pemimpin atau raja-rajanya di zaman sebelum kemerdekaan Atau prakemerdekaan sudah dilakukan dengan musyawarah mufakat Siapa yang mereka pilih, mereka tunjuk untuk menjadi pemimpin mereka Menjadi raja mereka, menjadi pemimpin kerajaan mereka pada saat itu Itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah mufakat atau demokrasi itu sudah ada Dalam diri bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka Dan sila kelima, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Nilai keadilan itu juga sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau zaman prakemerdekaan Sehingga kelima dasar ini disepakati untuk menjadi dasar negara Indonesia Yang diberilah nama Pancasila oleh Defending Fathers pada saat itu Berikutnya kita lihat Kalau sumber politis dari Pancasila sebagai dasar negara Nah ini ada beberapa bawah dari sikap politis bangsa Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan Terus ada sistem demokrasi konstitusional dalam lagasan etik dalam kehidupan perilaku berpolitik di Indonesia Norma hukum dalam mempermulasikan maupun mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hacap hidup orang banyak Oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah Kalau secara yuridis itu Pancasila sebagai dasar negara sudah tercantum dalam pembukaan UD 45 alenia keempat disebutkan disana Di pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum Setiap materi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang hidup diciptakan dan dibuat oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan Tidak boleh bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Kalau terjadi pertentangan seperti apa? Maka peraturan perundang-undang tersebut bisa kita ubah dengan cara dalam sistem ketatanegaraan kita itu Dengan mengajukan hak uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Kewenangannya diberikan kepada lembaga negara yang namanya MK, Mahkamah Konstitusi Atau yang dikenal dengan nama Judicial Review Itu buktinya bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan isinya dengan nilai-nilai Pancasila Kalau dari sumber historis pada slide ini bisa dilihat ini merupakan Kilas balik dari beberapa peristiwa yang melandasi lahirnya dasar negara Indonesia Hingga dirumuskan menjadi oleh PPKI Di sini ada beberapa peristiwa penting yang bisa dibaca Kita lanjutkan ke materi berikutnya di slide ini Yaitu tentang pembukaan UDI 45 Di dalam pembukaan UDI 45 itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Ini alinia pertama menunjukkan bahwa hak untuk merdeka itu merupakan hak azazi Manusia itu hak azazinya yang paling mendasarnya itu yaitu hak untuk hidup Hidupnya seperti apa? Hidup bebas dan merdeka tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, tanpa ada penjajahan Nah atas dasar inilah maka Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Karena disebutkan di dalam pembukaan UDI 45 alinia keempat Di dalamnya itu mengandung hak azazi Selain ada azazi di dalam pembukaan juga mengandung pernyataan objektif bangsa Indonesia Bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Sehingga harus dihapuskan sebagai bangsa yang merdeka Bangsa yang setarat dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya Maka tidak ada lagi penjajahan di dalam suatu negara itu sendiri Sebagai wujud dari penerapan penegakan hak azazi manusia Yang ketiga di dalam pembukaan itu tergantung makna pernyataan subjektif bangsa Indonesia Tentang partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan dan imperialisme Terus isi pembukaan bisa kita lihat lagi Dan perjuangan pergerakan kemampuan Indonesia telah sampai lah pada saat yang berbahagia Dan seterusnya ya Nilai apa saja yang ada di dalamnya Yaitu ada nilai perjuangan Dan ada cita-cita nasional bangsa Indonesia Pada alinia ketiga Atas bekat rahmat Allah yang mengkuasa dan seterusnya Nilai apa yang terkandung di dalamnya Yaitu adanya nilai ketuhanan Nilai kedaklatan dan nilai pernyataan kemerdekaan Hal ini sangat penting sekali Karena ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius Mengakui adanya Tuhan Bahwa kemerdekaan itu selain perjuangan bangsa Indonesia juga karena diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang maha kuasa atau Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya Alinia keempat Nah di dalam alinia keempat ini Kalau kita baca yang mungkin selama ini Anda hanya hafal saja Tapi tidak tahu makna apa saja yang ada di dalamnya Sama seperti contohnya Kita baca al-muslim Baca al-quran Bisa ngaji Lancar, luncur Tanpa ada hambatan Lancar, aman dan terkenal Tapi kebanyakan tidak mengerti apa isi dari surat-surat yang dibaca Cuma bisa baca saja Nah sama Nah dibaca hafal Dibaca dan bisa dihapal Tapi tidak tahu makna apa saja yang ada di dalamnya Ini alinia terakhir dari pembukaan Udin 45 Alinia keempat Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Dan seterusnya Isinya secara garis besar Di dalamnya ada tujuan negara Ada bentuk negara Republik kesatuan Ada sistem pemerintahan negara Indonesia Dan ada dasar negara Pancasila Oleh sebab itu Pembukaan Dan pembukaan itu merupakan bagian dari Pancasila Karena di dalamnya ada Pancasila Nah pokok-pokok pikiran Apa saja yang terkandung di dalamnya Ini bisa dibaca Untuk Pokok pikiran Yang ada di dalam pembukaan Udin 45 Slide yang lainnya juga bisa dibaca Nah ini saya akan menjelaskan tentang Syarat-syarat kaida negara yang fundamental Jadi kalau kita buka ke slide berikutnya Saya akan menjelaskan tentang Slide Nah ini Secara hirarkis Peraturan perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pembukaan Pembentukan peraturan perundang-undangan Nah Pancasila Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia Dia adalah fundamental berdirinya negara Indonesia Atau yang disebut dengan Status Fundamental Nomor Dia adalah fondasi dari lahirnya negara Indonesia Dikatakan fondasi Kalau seperti sebuah bangunan Tentu letaknya ada di bawah Di bawah itu adalah Suatu bagian dari bangunan yang harus kuat Harus dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas Agar bangunan tersebut bisa berdiri tegak, kokoh, kuat Sampai puluhan tahun atau ratusan tahun Atau bahkan sepanjang hayat Nah Pancasila Kenapa dia dijadikan sebagai dasar negara Karena The founding fathers Para pembentuk negara itu yakin Bahwa Pancasila itu Bisa menjadi fondasi Berdirinya Indonesia Sampai sepanjang Hayat Bahkan sampai Kiamat nanti Pancasila akan menjadi fondasi Nah Sejauh apa keyakinan para pendiri negara Kenapa pendiri negara yakin Bahwa Pancasila akan menjadi fondasi yang bisa Berjaya selamanya Untuk menopang lahirnya NKRI Atau berdirinya NKRI Karena Pancasila itu Bukan Sesuatu yang berasal dari luar Tetapi Pancasila itu adalah nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia Nilai asli bangsa Indonesia Nilai yang berasal dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri Sehingga dia Akan lebih mudah Lebih cocok Diterapkan di Indonesia Akan lebih mudah diikuti Karena itu berasal dari Nilai-nilai kita sendiri Bukan dari budaya luar Yang ketika dibawa ke Indonesia Belum tentu cocok Diterapkan di Indonesia Nah itulah alasannya Mengapa Para pendiri negara kita Memilih Pancasila Untuk menjadi dasar negara Indonesia Seperti yang saya jelaskan Di slide yang pertama tadi Isilah pertama Alasannya mengapa Untuk menilai ketuhanan Bahwa Nilai-nilai agama itu sudah ada Walaupun Memang dia berbeda-beda Agama itu sudah ada Sebelum Indonesia merdeka Islam Kristen Buddha Katolik Sudah ada Oleh sebab itu Untuk menyatukannya Dari unsur-unsur yang berbeda tadi Dipilih lem yang kuat Yang bisa merekat dengan kuat Apa lemnya Yaitu Pancasila Itu sendiri Tadi dia dikatakan Stat fundamental norm Dasar berdiri sebuah negara Atau bisa kita samakan tadi Dengan fondasi Nah dikatakan fondasi Bukan Pancasila itu Letaknya paling rendah Kalau dalam hierarkis ya Dalam tata urut Tadi kan dalam konteks Bangunan negara Fondasi itu dibawa Dia memiliki Bagian-bagian yang kuat Untuk menopang Bagian-bagian lainnya Yang ada di atas Agar bangunan itu Menjadi sebuah bangunan yang kuat Nah kalau dalam Struktur ketatanegaraan Untuk menopang Lahirnya negara Indonesia Pancasila itu letaknya ada Di puncak piramidal Seperti gambar berikut ya Pada slide ini Dia berada di puncak piramidal Paling tinggi Kedudukannya Kedudukannya paling tinggi Ya sehingga Peraturan perundang-undangan Yang ada di bawahnya Pembukaan UD45 Sampai dengan Perda Itu isinya Tidak boleh bertentangan Dengan Pancasila Seperti ini ya Seperti gambar ini Bisa dilihat Lalu saya akan menjelaskan Tentang Stat fundamental norm ini Mengapa pembukaan Undang-undang dasar 1945 Dikatakan Stat fundamental norm Pokok-pokok Kaida negara yang mendasar Stat itu negara Fundamental itu dasarnya Norm itu Kaida Kaida-kaida Pokok negara yang fundamental Yang mendasar Untuk lahirnya Sebuah negara Merdeka Saya rasa ini bagian penting Yang harus saya jelaskan ya Letak Pancasila Tadi di alinia keempat ya Di dalam alinia keempat Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Ada Pancasila di dalamnya Sehingga Kalau kita mengacu pada teori ini Berarti Pancasila itu ada di dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Tadi di slide ini disebutkan Ada kata Stat fundamental norm Mengapa pembukaan UD45 dikatakan Stat fundamental norm Karena di dalamnya terdapat dasar negara Apakah bisa dirubah? Tidak bisa Nah stat fundamental norm itu Tidak bisa dirubah Kalau batang tubuh Tab MPR sama dengan perda Sampai dengan perda Bisa dirubah Batang tubuh itu berisi pasal-pasal Tab MPR juga berisi peraturan-peraturan Sampai dengan perda Tergantung Dari periode kepemimpinan Ini bisa dirubah semua Tapi dua ini Tidak bisa dirubah Mau siapapun presidennya Mau berganti Di impeachment Berapa kalipun presidennya Maka Dua ini Yang dikatakan Stat fundamental norm itu Tidak bisa dirubah Terus kalau dirubah Kenapa? Ketika kita melakukan perubahan Terhadap pembukaan UD45 Tadi kan ada Pancasila di dalamnya Berarti kita sudah merubah Negara Indonesia Karena Pancasila dan pembukaan itu Dua bagian yang tidak bisa dipisahkan Dia adalah akta lahir Dari bangsa Indonesia Atau negara Indonesia Kalau kita mengubah Akta lahir Berarti kita sudah merubah Jadi diri kita Nah sama halnya Ketika kita merubah Stat fundamental norm Merubah Pancasila dan pembukaan Sama artinya Kita sudah merubah Negara Indonesia Kenapa? Tadi disebutkan Di slide Yang di atas tadi ya Bahwa Di dalam Pembukaan itu Ada Pancasila Ada tujuan negara Ada dasar Di bentuknya negara Sehingga Itu adalah pokok Yang disebut dengan pokok Pokok Kaedah negara yang mendasar Atau bahasa kerennya Dalam istilah ketatan negaraan Namanya Stat fundamental norm Kalau kita merubah Pembukaan Berarti kita merubah Pancasila Karena di dalam Pembukaan ada Pancasila Di dalam Pembukaan UD45 Juga ada tujuan negara Kalau kita merubah Tujuan negara Berarti Kita sudah Melakukan Perubahan Terhadap Tujuan negara Indonesia Nah Secara otomatis Ketika kita melakukan Perubahan terhadap Pembukaan UD45 Maka kita sudah Merubah Negara Indonesia Sudah Merombak Negara Indonesia Karena Apa Karena di dalam Pembukaan UD45 Itu Ada Stat fundamental Norm Pokok Pokok Kaedah negara Yang Mendasar Lalu ditanya lagi Apa saja Pokok Kaedah negara Yang mendasar Itu Di dalamnya Ada Pancasila Ada Tujuan negara Nah disini ya Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat Pada slide ini Yang sudah Saya jelaskan Tadi Nah Ini Ada Tujuan negara Di dalamnya Ada bentuk negara Ada sistem Penerintah negara Ada Dasar negara Secara Umum Yang disebutkan Di dalam Alinia keempat Ketika kita Merubah Pembukaan UD45 Berarti kita Sudah merubah Tujuan negara Karena di dalamnya Ada tujuan negara Kita sudah Merubah Bentuk negara Kita merubah Sistem pemerintahan Dan kita Merombak Atau Merubah Dasar negara Kita Yaitu Pancasila Karena dia Ada Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 1945 Itulah Mengapa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Bisa Dirubah Atau Tidak Boleh Dirubah Inilah 1,2,3,4 Keempat Inilah Yang disebut Sebagai Stat Fundamental Norm Kita Kembali Ke slide Ini Kalau Batang tubuh Yang terdiri Dari Pasal-pasal Sudah Mengalami Perubahan Sembanyak Empat Kali Amandemen Kalau TAP MPR Sudah Berkali-kali Dirubah Undang-Undang Atau Perpu Juga Bisa Dirubah Berkali-kali Dibuat Diciptakan Sesuai Dengan Perkembangan Zaman PP Perpres Dan Perda Juga Demikian Ini Dibuat Dan Dibentuk Sesuai Dengan Kepentingan Atau Dalam Rangka Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Perkembangan Zaman Tapi Ini Pancasila Dan Pembukaan Ude 45 Atau Stat Fundamental Nord Ini Dari Awal Indonesia Merdeka Sampai Dengan Saat Ini Tidak Pernah Dirubah Itu Membuktikan Bahwa Dia Yang Paling Tinggi Kedudukannya Dan Sampai Dengan Perda Ini Dia Tidak Isinya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Ketika Terjadi Pertentangan Maka Akan Dilakukan Hak Kuji Materi Atau Judisial Review Yang Diajukan Oleh Ormas Oleh Parpol Ke MK Jadi Lembaga Negara Yang Berwenang Untuk Menguji Isi Dari Peraturan Perundang-Undangan Dari Batang Tubuh Sampai Dengan Perda Apakah Bertentangan Atau Tidak Diberikan Kewenangan Kepada MK Mahkamah Konstitusi Nah Demikianlah Penjelasan Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Lebih Saya Tekankan Fokus Pada Slide Ini Tadi Untuk Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Video Pembelajaran Pembelajaran Di Bagian Yang Kedua Nah Terus Ada Lagi Syarat Kaida Negara Yang Fundamental Seperti Apa Sehingga Dia Bisa Dikatakan Stat Fundamental Ini Harus Kita Buktikan Benar Enggak Bahwa Pembukaan UD45 Itu Bisa Dikatakan Stat Fundamental Ada Syaratnya Lihat Pada Slide Ini Syarat Yang Pertama Dari Segi Terjadinya Dan Syarat Yang Kedua Itu Dari Segi Materinya Atau Isinya Kita Lihat Syarat Yang Pertama Dari Segi Terjadinya Bahwa Ditentukan Oleh Pembentuk Negara Kita Lihat Apakah Pembukaan UD45 Ditentukan Oleh Pembentuk Negara Iya Ingat Cerita Di Bab 2 Pancasila Dalam Arus Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Ingat Slide Yang Sudah Anda Baca Pada PPT Materi Tersebut Bahwa Dia Diresmikan Oleh Sidang BPKI PPKI Nah Ini Pada Saat Itu Perwakilan Dari The Founding Fathers Pembentuk Negara Indonesia Yang Mengesahkannya Yaitu PPKI Berarti Sarat Satu Terpenuhi Bahwa Pembukaan Bisa Disebut Sebagai Stat Fundamental Nol Karena Sarat Dari Segi Terjadinya Dia Harus Ditentukan Oleh Pembentuk Negara Berarti Syarat Yang Pertama Terpenuhi Terwujib Dalam Pernyataan Lahir Sebagai Kendak Pendiri Tentang Dasar Negara Ini Terbukti Disebutkan Juga Di Alenia Ketiga Dengan Bunyi Penggalan Kutipannya Ini Bisa Dibaca Maka Rekidensia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya Kan Pernyataan Lahir Pembentuk Negara Tentang Dasar Negara Terbukti Terus Syarat Yang Kedua Materi Membuat Dasar Negara Yang Dibentuk Ada Azaz Kerohanian Tidak Di Dalam Pembukaan UD45 Alenia Keempat Ada Ini Bunyinya Azaz Kerohanian Iya Ini Penggalannya Dengan Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maesah Dan Seterusnya Harus Ada Azaz Politik Negara Ada Tidak Di Dalam Pembukaan UD45 Undang Undang Dasar 1945 Azaz Politik Negara Ternyata Ada Nah Ini Penggalan Kutipannya Nanti Bisa Dicek Buka Lagi Naskah Pembukaan Di Dalamnya Ada Tujuan Negara Ada Enggak Di Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Tujuan Negara Ada Di Alenia Keempat Tadi Di Slide Yang Sebelumnya Dan Kalau Tidak Percaya Boleh Dicek Lagi Tujuan Secara Umum Yang Dikenal Dengan Tujuan Nasional Yang Keempat Harus Memuat Ketentuan Diadakan Konstitusi Negara Ada Enggak Ini Di Dalam Pembukaan UD45 Ada Juga Di Alenia Keempat Di Alenia Keempat Ini Penggalan Kutipannya Nah Nanti Ini Bisa Anda Cek Lagi Siapa Tahu Tidak Percaya Boleh Dicek Jadi Dapat Disimpulkan Secara Umum Bahwa Dalam Teori Ketatanegaraan Menurut Noto Nagoro Sarat Fundamental Norm Sudah Terpenuhi Oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Sehingga Dapat Dikatakan Dan Disepakati Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itu Adalah Stat Fundamental Normnya Bangsa Indonesia Sehingga Dia tidak bisa Dirubah Dan tidak bisa Diganggu-gugat Ketika kita Melakukan Perubahan Sama halnya Kita sudah Melakukan Perubahan Atau Pembubaran Terhadap NKRI Demikianlah Penjelasan Lanjutan Dari bab 2 Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara Apabila Ada Materi-materi Yang Kurang Dipahami Silahkan Mahasiswa Saya Untuk Bertanya Langsung Kepada Saya Di WA Group Ataupun Di Google Classroom Dan Fasilitas Pembelajaran Kita Yang Lainnya Semoga Penjelasan Saya Kali Ini Bermanfaat Dan Bisa Diterima Dan Bisa Membantu Perkuliahan Daring Kita Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Budi Luhur Bisa Ton Bisa Bisa Yang Bisa する C An Bisa